Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Erwin Surya Dimaja saat acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Sumatera Selatan di Hotel Arya Duta mengatakan, pemicu inflasi pada September 2022 adalah kelompok transportasi lantaran adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan akhir tahun, sebagaimana pemerintah itu mentargetkan inflasi 3 plus minus 1. Itu merupakan koridornya dan dipergerakan sampai akhir tahun kita akan berada di atas koridor tersebut. Dan inflasi ini bisa kita bawa ke dalam masuk koridornya lagi pada paruh kedua tahun 2023. Sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk dukungan kepada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Dan ini sudah tereskalasi, sudah dilakukan di 17 kabupaten kota yang bentuknya adalah melakukan operasi pasar, peningkatan produktivitas. Diketahui inflasi tahunan Sumatera Selatan telah mencapai level 6,7% pada September 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan. Angka tercatat di atas inflasi nasional pada periode yang sama yakni sebesar 5,95%. Tim Liputan Sriwijaya TV